Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saipul Anwar dan kami membuka pelatihan kursus komputer yang dinamakan Tamakom Komputer Edukasi. Kita melakukan pelatihan kursus pengoperasian komputer, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Dan ada juga kursus pelatihan menjadi teknisi komputer untuk beginner ya. Nah, motivasi dari saya adalah pendidikan umur juga tidak terbatas ya, umum. Kita tetap jika kita ada keinginan ingin belajar dan kita ada keinginan ingin mempunyai kemampuan, skill. Kita jangan ragu untuk belajar. Jadi, jika kita juga punya anak, kakak, adik yang memiliki motivasi tinggi, dukunglah saudara atau teman kita. Nah, untuk belajar atau pendaptaran kursus di Tamakom, seperti apa? Nah, pertama, cara mendaftar itu kita masuk ke link website. Nama link website-nya kita ada, website tamakom.edu.wordpress.com. Di situ nanti ada terserah tulisan isi formulir pendaftaran. Nah, klik isi formulir pendaftaran, lalu isi setelah diisi, lalu dikirim. Oke, setelah mendaftar melalui link website, lalu di sini adalah cara pembayaran. Pembayaran, nanti di link website ada tertera nomor rekening untuk pembayaran. Pembayaran bisa dicicil ya. Pendaftaran hanya Rp50.000. Nanti di situ ada urayan tertera kursus pelatihannya, yang apa. Nanti di situ terulis untuk biaya kursusnya, keterangannya ya. Lalu, cara belajar online. Kita ada dua online dan offline. Kalau online, asiknya kita bisa di mana saja, bisa kapan saja, bisa sambil kerja. Bisa kursus di Tama.com.edutasi melalui link website. Waktu jamnya pun kita bisa bebas, lebih fleksibel kalau online. Nanti di situ ada link kursus bagi yang ikut pelatihan di website-nya. Ada link kursus ini. Nah, offline. Jika offline, kita tata muka atau ada pertemuan. Dalam arti kita bertemu langsung, praktek langsung. Tetap di depan website. Kita mengikuti step by step yang ada di website. Tetap. Hanya kita membimbing langsung. Untuk pelatihannya, jika tata muka atau praktek langsung, tidak online. Dalam satu minggu itu, pelatihannya seminggu tiga kali selama dua minggu. Oke. Dan biaya bisa dicicil ya. Oke. Apa aja sih kursusnya yang ada di Tama.com.edukasi? Yang ada di Tama.com.edukasi? Kita menyediakan pelatihan Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. Nah, selanjutnya, pelatihan untuk menjadi teknisi komputer. Apa aja yang didapat menjadi teknisi komputer? Saya jelaskan. teori dasar komputer untuk pemula, teori pengenalan software, teori pengenalan hardware, dan mendapatkan toolset. Toolset itu seperti dua set obeng ya. Dua set obeng untuk bongkar dan pasang komputer atau laptop. Sustenisi. Lalu, mendapatkan tiga buah pinset. Tiga buah pinset ya. Lalu, mendapatkan multitester digital. Mendapatkan multitester digital ya. Setelah keterangan itu, lalu praktek. Setelah teori, dan itu yang didapat. Fullset-nya, untuk TBC. Lalu praktek. Praktek instalasi. Praktek. Itu install Windows. Install software, aksesoris, dan lain-lain ya. Seperti Microsoft Office, Excel, PowerPoint. Kita install juga diisi ketika baru menginstall ke komputer. Nanti di situ ada CD browser. Kita install Google, Chrome. Kayak gitu ya kan. Dan sebagainya. Lalu, untuk teknisi mendapatkan kaset atau DVD software sejenis Windows. Windows. Yaitu Windows XP. Windows 7. Windows 8. Windows 10. Oke. Kita itu mendapatkan kursus teknisi ya. Nah, dan DVD software aksesoris tadi. Untuk kelengkapan. Misalkan konsumen biasa diisi Photoshop. Nanti kita isi Photoshop. Konsumen biasanya di install, biasanya ada aplikasi untuk chatting. Nah, setelah itu mendapatkan DVD driver. Jadi, ketika nanti pelajarannya akan mempunyai bagi yang beginner. Beginner atau pemula apa itu DVD driver ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan buat adik-adik atau kakak-kakak. Kursus ini bisa untuk umum ya. Bebas. Bagi Anda yang ingin memiliki keterampilan. Dan ingin menjadikan sebagai ahli. Keahliannya ya. Lumayan kok. Saya pribadi buka service juga. Oke. Dan pendaftaran bisa melalui Habib Ali Alatas juga ya. Yang memiliki YouTube ini ya. Channel YouTube-nya Habib Ali Alatas. Yang punya pimpinan Gahwa. Yang punya pimpinan Gahwa ya. 151. Oke. Nanti ada tertera di deskripsi keterangan untuk pendaftarannya, nomornya, untuk chatting. Nanti bisa dihubungin, dilihat di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke. Terima kasih. Saya dari Tama Komputer mengucapkan salam semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.